Intro Seperti kita ketahui timnas Indonesia memang gagal membalaskan dendam saat bertemu Irak dalam fase grup Pela Asia 2023 dimana sebelumnya timnas Indonesia dikalahkan Irak ketika bertemu di beba kualifikasi Pela Dunia 2026 di Basra Stadium dan malam tadi timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan dengan skor 1-3 meski kembali mengalami kekalahan namun skuad Garuda telah mengalami banyak perubahan terutama pada lini tengah mereka yang dinilai tampil cukup baik pada laga malam tadi Bahkan aksi Justin Hapner dan juga Ivar Jenner sempat membuat pelatih Irak panik dengan mengkontak ganti formasi Untuk itu lihatlah bagaimana duet kelas Eropa Justin Hapner dan Ivar Jenner buat panik pelatih Irak Skuad Garuda dipaksa menelan kekalahan 1-3 ketika berhadapan dengan Irak di partai grup D Pela Asia 2023 Sebuah kekalahan yang sekaligus menjadi kekalahan pertama Indonesia dalam laga awal Pela Asia selama partisipasinya sejauh ini Sebelum gelaran Pela Asia 2023 yang dimainkan Januari sampai Februari 2024 Timnas Indonesia sudah 4 kali tampil di pesta sepak bola se-Asia tersebut Dari keempat partai pembuka, Indonesia saat itu meraih 2 kali seri dan 2 kali menang Sementara itu kekalahan atas Irak malam tadi menjadi kekalahan secara beruntun Timnas Indonesia saat bertemu dengan Irak Dimana sebelum laga Pela Asia 2023 Skuad Garuda telah bertemu dengan Irak Dalam kualifikasi Pela Dunia 2026 di Basra Stadium Dimana saat itu Timnas Indonesia mengalami kekalahan dengan skor 5-1 Meski mengalami kekalahan untuk kedua kalinya Namun dari segi permainan Scott Garuda telah dianggap mengalami cukup perubahan Terutama pada lini tengah mereka yang dipimpin dua pemain naturalisasi Ivar Jenner dan juga Justin Hapner Dimana Scott Garuda cukup mampu mengimbangi permainan dari Timnas Irak Namun sekali lagi sayang kualitas pemain kita masih kalah jauh dengan para pemain Irak Sehingga Timnas belum mampu membalaskan kekalahan pada pertemuan pertama Dalam laga yang akhirnya dimenangkan Irak dengan skor 1-3 tersebut Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Ivar Jenner dan juga Justin Hapner tersebut Sebenarnya mampu mengimbangi permainan Timnas Irak Dimana hal itu terlihat jelas ketika Timnas berhasil menahan gempuran demi gempuran pemain Irak Sehingga mampu menahan imbang 1-1 hingga menit 45 pada babak pertama Bahkan duet lini tengah Ivar Jenner dan juga Justin Hapner berhasil membuat pelatih Irak beberapa kali Mengubah strateginya untuk membongkar lini pertahanan Timnas Indonesia Sementara itu meski mengalami kegalahan atas Irak malam tadi Sebuah pujian dilontarkan pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali Kepada penggawat Timnas Indonesia terkait penampilan mereka pada laga perdana mereka di Piala Asia 2023 Menurutnya kendati kalah Skot Garuda julukan Timnas Indonesia sudah menunjukkan peningkatan permainan Secara skor hasil sudah lebih baik dibanding pertemuan sebelumnya Dimana Indonesia kalah dengan skor 1-5 Dari segi permainan pun Timnas Indonesia juga sudah lebih baik dibanding pada pertemuan sebelumnya Dan pada tiga laga uji coba sebelumnya, kata Akmal kepada bola sport Meski Timnas Indonesia telah mengalami peningkatan Namun menurut Akmal masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Sintayong Pelatih asal Korea Selatan ini wajib membenahi sejumlah aspek permainan anak asuhnya Sebelum kembali bertanding di Piala Asia 2023 Masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam permainan kita Komunikasi antar lini masih sangat lemah Penyelesaian akhir juga tidak begitu maksimal Sambung mantan jurnalis olahraga tersebut Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengapresiasi Timnas Indonesia yang telah bermain optimal pada laga perdana Piala Asia 2023 melawan Irak Permainan anak asuh Coach Sintayong pun berbuah satu gol di babak pertama Usai pertandingan yang berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Alrayan Qatar Erik menyatakan bahwa target skor pada pertandingan tersebut sebenarnya imbang Namun Scott Garuda masih perlu mengakui keunggulan tim Singa Mesopotamia Di mana Irak menang 3-1 atas Indonesia Ini menunjukkan kita perlu berbenah terutama pada lili pertahanan Patut kita apresiasi Timnas kita main dengan baik pada babak pertama Namun ada banyak yang perlu kita benahi sebelum dua pertandingan ke depan Ungkap Erik Thohir dikutip dari laman PSSI Selanjutnya, Timnas akan bertemu dengan Vietnam Anak asuh Sintayong ditargetkan untuk meraih kemenangan Demi menjaga asa bisa lolos ke babak selanjutnya Dan kita doakan saja semoga Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaiknya Sehingga mampu mengalahkan Vietnam dalam laga yang akan digelar pada hari Jumat mendatang Dan jadi itulah duet kelas Eropa Ivar Jenner dan Justin Hapner kagetkan Timnas Irak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!